Pemirsa Pasca menetapkan Bupati Lampung Selatan menjadi tersangka. Tim KPK kembali menggeledah lima lokasi berbeda di Lampung Selatan untuk mencari barang bukti lainnya. Hasilnya petugas KPK membawa dua bundel perkas dari ruangan kerja Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. KPK menurunkan tim untuk menggeledah kantor dinas PUPR Lampung Selatan, kantor DPRD, kantor dinas pendidikan, serta rumah dan kantor Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen yang dibawa di dalam kopar. Sementara dari rumah dinas Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan, tim KPK juga mengamankan sejumlah dokumen. Berkas ataupun dokumen tersebut kemudian dibawa petugas KPK dengan mengendarai kendaraan minibus. Sayangnya, tim penyidik KPK enggan untuk memberikan keterangan kepada awak media. Dalam penggeledahan ini, personil dari polisi dan Satpol PP diturunkan untuk keamanan tim KPK saat menggeledah. Sebelumnya, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan. Zainuddin diduga menerima suap hampir 600 juta rupiah dari seorang pengusaha dalam kasus suap proyek infrastruktur. Dari Lampung Selatan, Lampung. Harry Fulistiawan, INews, melaporkan.